Intro Hai sahabat, di episode kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama salah satu youtuber penggila motor custom, Alit Susanto. Apa kabar mas? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih mas sekarang? Biasa bangun motor, bikin konten di youtube lalu menulis skenario. Oke, nah ini ngomong-ngomong soal motor custom nih mas ya. Pasti suka pasang aksesoris dong di motornya? Suka banget. Kalau mobil gimana mas? Suka pasang aksesoris juga gak? Kalau mobil sih ada yang gue pasang contohnya kayak pembungkus pedal. Nah, pembungkus pedal nih. Sebenernya lo tau gak kalau ada beberapa aksesoris yang kurang aman bila dipasang? Belum tau. Kelantannya kayak apa? Oke, gue bakal kasih beberapa ulasan yang menyatakan aman atau bahayanya aksesoris yang dipasang. Pertama, pembungkus pedal. Kayak punya lo mas. Oke, gue di mobil pasang yang kayak gini. Menurut kamu safety gak? Oke, yang berbahaya itu adalah yang berjenis logam seperti ini. Karena pedal itu mayoritas terbuat dari karet supaya dia memiliki grip pada saat diinjak supaya gak licin. Jadi kalau mas punya yang berjenis logam seperti ini, sebaiknya pas bagian rem gak usah dipasang mas. Oh, terus kalau yang kayak gini? Nah, kalau yang ini cukup aman mas. Karena yang dominan itu bagian karetnya ketimbang logam itu sendiri. Kedua, warna lampu mas. Warna lampu harus gimana tuh? Nah, sebenarnya penggunaan lampu depan HID ini bertentangan dengan apa yang sudah diutarakan pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan akutan jalan. Selain itu sangat berbahaya bagi kendaraan lain karena sangat menyilaukan pengemudi kendaraan di depan sehingga rawan kecelakaan mas. Bahkan lampu putih itu sebenarnya tidak terlalu baik dalam menerangi jalan mas. Nah, di mobilku itu lampu depannya itu dia pakai lampu LED. Menurut Diandra gimana? Nah, lampu LED dan lampu HID itu sama-sama memiliki warna lampu dengan nyala putih. Tapi lampu LED itu sendiri dia memiliki lampu dengan nyala putih yang tidak seterang lampu HID. Jadi masih cukup aman mas untuk menggunakan lampu LED. Nah, Mbak Diandra, kalau untuk forklift knob, menurut Mbak Diandra ini aksesoris yang aman atau enggak? Nah, ini adalah forklift knob atau pemutar setir. Gunanya adalah untuk meringankan kinerja tangan saat mengemudi. Akan tetapi penggunaan forklift knob ini sebenarnya menimbulkan bahaya resiko kecelakaan mas. Jadi, jika dalam keadaan darurat dan kendali tidak benar-benar ada pada genggaman tangan yang kuat, maka akan sangat berbahaya dengan alat pemutar setir ini. Gue juga pernah tahu tentang penggunaan kaca film yang ideal. Wah, kayak gimana tuh mas? Jadi, persyaratan kaca kendaraan bermotor dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan disebutkan bahwa kaca terdiri atas kaca depan, kaca belakang dan jendela kendaraan bermotor dan kereta gandengan. Untuk kaca tersebut, persyaratannya salah satunya bening dan tidak mudah-mudahan. Wah, info tambahan nih buat gue. Thank you infonya ya mas ya. Nah, penggunaan aksesoris sebenarnya tidak semuanya berbahaya. Contohnya yang tidak berbahaya apa? Seperti headrest, tempat taruh kartu. Oh ya, benar juga itu. Oke sahabat, sekian tips kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel DSU Sahabatku ya. See you!